Terumbu Karang Dalam memelihara terumbu karang di dalam akuarium, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Menjaga kualitas air, pencahayaan, pemperatur air, dan arus. Ada beberapa jenis terumbu karang, yang khusus untuk pemula, dengan tingkat pencahayaan medium, dengan kekuatan arus yang sedang. Terumbu Karang Coral Cendol, terumbu karang satu ini, juga mudah dalam perawatannya. Membutuhkan cahaya yang medium dan arus yang lembut. Coral Cendol mempunyai beberapa warna, seperti hijau metalik, putih, dan coklat dengan harga berbeda-beda. Bila kualitas air bagus, Coral Cendol dapat mengembangkan tubuhnya semakin besar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Coral Cendol, terumbu karang ini memang dikhususkan untuk pemula. Dengan tingkat pencahayaan medium, dan arus yang pelan, ia dapat mengembangkan tubuhnya, yang mirip seperti agar-agar. Terumbu karang ini mempunyai warna yang berbeda-beda. Coral Cinarina biasa diletakkan di dasar pasir, guna menghindari hempasan arus secara langsung. Coral Donuts, terumbu karang ini mempunyai mencari ہے. dalam perawatannya mempunyai kemiripan dengan korel Sinarina. Korel ini juga termasuk korel yang mudah dipelihara, dikarenakan membutuhkan cahaya yang medium dan arus yang lembut. Terima kasih telah menonton! Korel Fungia, atau biasa dengan sebutan korel plate, terumbu karang satu ini juga termasuk mudah dalam perawatannya, menyukai pencahayaan yang medium dan arus yang lembut. Jamur, semua jenis jamur juga termasuk mudah dalam perawatannya, menyukai pencahayaan medium dan arus yang lembut. Korel Babut, terumbu karang satu ini memang sangat indah bilang sedang mengembang, tampak seperti daun pepohonan yang rimbun. Korel Babut juga termasuk korel yang mudah dipelihara. Dengan pencahayaan yang medium dan arus yang pelan, akan membuat korel babut melampai-lambai di dalam akwarium. Ada dua jenis korel babut, yaitu, korel babut cabang, dan korel babut asli. Korel Anemon, terumbu karang satu ini memang sangat diminati bagi pecinta akwarium laut. Korel Anemon mempunyai bentuk yang unik. Ia dapat memanjangkan tentakelnya, sehingga terlihat seperti rumput yang bergoyang di lautan. Korel Anemon juga mudah dalam perawatannya, dengan pencahayaan yang medium, dan arus yang sedang. Terima kasih telah menonton! Korel kuku, terumbu karang ini, juga termasuk mudah dalam perawatannya. Dengan pencahayaan medium, dan arus yang sedang, membuat korel kuku akan melambaikan tentakelnya. Terumbu karang ini, juga dapat memanjangkan tentakelnya, seperti korel Anemon. Ada dua jenis korel kuku, yaitu, korel kuku asli, dan korel kuku cabang.